Intro Opportunity-nya adalah tadi apa yang menguntungkan? Kekuatan kita, strength-nya adalah di internal perusahaan apa yang menguntungkan? Sedangkan weakness-nya, ini adalah keadaan internal perusahaan yang menghambat bisnis. Kemudian kita lihat key isunya apa nih, baru dilihatkan. Baru kita pertimbangkan treat and weakness yang tidak bisa diatasi oleh strength and opportunity-nya. Saya ambil contoh satu, ini adalah hotel and resort. Kita melakukan analisis tadi, Eden Hotel ini, dia kan perhotelan sekarang sepi. Ancamannya adalah orang banyak menganggap di hotel nggak hijin gitu ya. Kemudian kompetitor ternyata ada yang lebih menjaga hijinitasnya. Kemudian ada aturan dari pemerintah untuk membatasi pepergian. Kemudian ada perasaan cemas dari customer untuk berlibur. Ini yang menjadi ancaman-ancaman dari luar. Kemudian opportunity-nya apa? Kita lihat contohnya adalah customer akan merasa bosen nih lama-lama di lockdown. Karena ada juga yang curi-curi nakal-nakal ke sana gitu ya. Kemudian mereka membutuhkan internet. Dan strength-nya apa dilihat? Oh, di sana ya fasilitas hotelnya cukup lengkap nih. Kemudian kita juga memberikan layanan tambahan. Kemudian rating dari hotel yang saya miliki ini sudah cukup bagus. Kemudian kita lihat lagi weakness-nya apa. Key isunya ini di Hotel Eden ini adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan customer untuk tetap mau menginap di hotel selama pandemi. Ini mungkin nanti tidak kita lakukan latihan karena tadinya saya melakukan latihan tapi waktunya sepertinya belum mencukupi. Nanti kita lakukan di lain kali ya. Tetapi yang bisa kakak-kakak lakukan terhadap bisnis yang kita miliki adalah melakukan analisa secara tous tadi. Treat-nya apa, ancaman apa, oportunitinya apa, kemudian weakness-nya apa, strength-nya apa. Jadi treat and weakness yang bisa diselesaikan oleh strength dan opportunity yang kita miliki. Nanti menghasilkan aksi strategisnya seperti yang. Good job. Bentar. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara kita menyikapi dari keinginan customer untuk proses digitalisasi ini salah satunya? Kalau tidak ada, kita masuk ke yang namanya customer journey. Apa sih keuntungannya kalau kita berfokus kepada customer journey? Seperti yang terlihat, ini 10 kali memberikan improvement di biaya cost-nya mengenai customer service. Kemudian akan meningkatkan penjualan dan akan menaikkan dari return on marketing investment-nya. Kemudian juga memberikan revenue 3,5 kali. Nah, ini sebenarnya jika kita memperhatikan dengan baik customer journey, banyak sekali keuntungannya, kakak-kakak. Tapi coba kita lihat, faktanya seperti apa? Faktanya, hanya 36% perusahaan yang sudah memetakan customer journey-nya. Dan 6, dibutuhkan 6 sampai 8 touch point untuk membuat konsumen mau membeli. Jadi, tidak semerta-merta mereka mau membeli, kakak-kakak. Ada 6 touch point, 6 sampai dengan 8 touch point yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa atau produk supaya mereka mau membeli. Nah, ini sudah sering kita dengar bahwa 52% konsumen berpindah provider karena layanan customer service yang perlu. Nah, si Richard Princeton ini merupakan salah seorang founder dari aktivis filantropis juga. Dia mengatakan bahwa untuk memberikan kepuasan kepada customer, ini kita harus memenuhi ekspektasinya. Bahkan bukan hanya memenuhi, tapi melampaui juga bisa. Saya mau mudah-mudahan bisa dilihat. Oke, saya akan menikmati 3D model Ikea Furniture di tempat Anda. Selamat menikmati. So that could mean less of this. And less of this. And probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place. And this place. Try place in your place. Menarik ya tadi videonya bahwa sekarang IKEA punya aplikasi Jadi orang gak usah datang untuk ngukur-ngukur gitu ya, gak perlu Jadi mereka ada fitur yang bisa memperkirakan Oh dari luas ruangan seperti ini Kalau kita mau beli furniture ini itu bisa Atau misalnya ini kelebihan itu bisa Ini IKEA menjawab kebutuhan customer bukan hanya memenuhi kebutuhan customer Tapi dia melampaui dengan menyediakan aplikasinya tadi Kita lanjutkan ya Customer journey, ini kemarin, ini keuntungnya saya sudah kemarin sempat dibahas juga oleh Kanuke Customer journey ini, kakak-kak kalau berdasarkan marketing 4.0 itu ada 5 A Yang pertama aware, appeal, ask, act, dan advocate Apa itu? Aware, orang baru mengetahui Nah ini kita juga harus berpikir, apakah produk kita ini sudah cukup diketahui oleh customer Atau jangan-jangan mereka belum tahu Contohnya, pemasangan banner di pinggir jalan Atau ada advertising di media sosial Apakah produk kita sudah bisa diketahui oleh customer? Karena pada tahapan awal mereka baru mengetahui Kemudian appeal, appeal ini adalah langkah kedua di mana customer baru mulai merasa ingin memiliki produk Dia melihat cari-cari, oh dibanding-bandingkan Oh ini di, oh ini mengumpulkan data-data dulu Dilihat di Facebook, dilihat di media sosial lainnya Mana yang cocok? Kemudian dia mulai bertanya Bertanya kepada rekannya, ke komunitasnya Dan yang lebih sadis sekarang adalah Mereka tidak bisa, tidak dari ask, tidak langsung membeli Mereka bisa lagi mengulangi tahapannya Karena itulah customer journey di omni channel seperti itu Karena banyaknya channel, mereka bisa melakukan bertanya berulang kali Berulang kali kepada komunitas atau kepada rekannya Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli Barulah pada saat berikutnya setelah dia membeli Rasakan experience-nya Maka dia akan melakukan advocate Atau memprovokasi secara positif kepada customer Nah tahapan dari aware sampai dengan us ini adalah tahapan engaging dengan customer Sementara tahapan dari us sampai dengan advocate Ini adalah tahapan collaborating with customer To co-create Sekarang zamannya co-create ya Di mana customer ikut mempromosikan produk kita Menjadi brand ambassador dari produk kita Di sini apakah bisa diikuti? Mudah-mudahan bisa ya diikuti ya Udah Maman? Apakah ada pertanyaan Kak? Udah? Saya lanjutkan ya Tadi saya menyampaikan mind share Ada mind share, ada market share, ada hard share So kita sebagai penyelenggara jasa dan penyedia produk harus melihat juga kepada produk kita Dimanakah produk kita sudah berada? Apakah masih ada perang di kepala konsumen? Di mind share-nya Berarti kalau masih di mind share Ini sebenarnya fondasi paling pertama yang harus kuat Kalau di mind share saja kita tidak kuat Bagaimana kita bisa menguasai market share? Bagaimana juga kita bisa menguasai hard share-nya? Jadi tahapan pertama adalah kita harus memastikan apakah aware, appeal, dan ask ini sudah jalan dengan baik Jangan-jangan di kepala konsumen kita yang kompetitor Jadi mind share-nya saja harus dibenahi dulu Karena yang disasar dari manusia adalah otak bawah kanan Otak mamalia dia untuk mind share-nya ini Kemudian market share Nah ini mereka mulai aksi, beraksi membeli ini Seberapa luas produk kita di market share Dan hard share Hasil ini mereka sudah kena di hatinya Dan mereka bersedia juga untuk melakukan pembelian Itu kira-kira ya Nah kita lihat nih sekarang Bagaimana sih customer journey ini salah satu contohnya Ketika suatu produk mulai di launch Secara sosial orang bisa tadi browsing Untuk mengetahuinya dari community forum Kemudian melalui web Itu bisa ya Ini adalah proses perjalanan Dari awal hingga dia memutuskan untuk membeli Menghubungi lagi customer contact center Kemudian dia browsing lagi Habis dari contact center dia belum tentu membeli Dia lari lagi ke web Tanya lagi pendapat di Twitter Kemudian dia searching Pakai aplikasi mobile mengenai produk kita Kemudian baru misalnya menghubungi lagi service agent Dan dia memastikan diri untuk datang ke store Bisa saja Bisa saja mereka melakukan pembeliannya di store Bukan di online Tapi searchingnya di online Bisa terjadi Ini salah satu customer journey Kita lihat Customer journey Untuk Omnicional itu seperti apa Wah dia pindah-pindah Kayak tadi Bisa dari TV Kalau misalnya ada media Ada iklan Masuk lagi ke media sosial online yang lain Kemudian ke media-media yang sekarang sudah bisa mulai diakses Jadi customer Omnicional journey ini lebih komplek Nah untuk lebih mudah-mudahan lebih bisa dipahami Ini contoh dari online dan offline Misalnya pada tahapan aware Ini saya mendapatkan Lagi jalan kita sering nih ya Ting ada diskon di sini Nah itu tahapan aware Kalau di offline Bisa saja tahapan aware ini dimulai dari media iklan di TV Appeal Mereka mulai memilih produk Bisa dari foto, media, diskusi gitu ya Kemudian bertanya tadi Membuka diskusi ke media sosial Menemukan informasi Eh beli Kalau di offline ya di store Kalau misalnya online ya dia langsung pemesanan online Advocate Tadi posting gambar Ingat sekarang jamannya co-create Jadi customer kita ikut mempromosikan produk Nah kemudian tadi dia bisa menyebarkan Kepuasan Tadi word of mode itu powerful Nah ini kakak-kakak Ya pak Kavivi punten Ya Itu berarti tadi tuh ada Yang mind share, market share, hard share Yang hard share-nya bukan ek kali ya Advocate kali ya Oh bisa, iya betul Jadi Nah ini kan udah advocate beberapa slide sebelumnya Nah ini kali Nah iya betul kang Ini betul Iya bisa advocate dan ek disini bisa Hard share disini bisa ek dan advocate kang Ek itu dia melakukan karena sudah saking cintanya Memberikan, 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 membeli beberapa kali Dan advocate tadi men-share kan Gitu kan Siap Ya Nah Terima kasih kang hari Kemudai Sekarang rekan-rekan bisa kita Ini Bisa digunakan kita sebagai latihan Pada malam hari ini Kakak-kakak bisa menuliskan Tadinya saya mau bagi PDF-nya Mohon maaf ya Jadi kita bagi Customer action-nya apa Dari mulai tahapan Silahkan kakak-kakak tuliskan Ya di kertas Tahapan misalnya training A Apa sih perjalanan customer ini Ketika mau membeli training saya Aware-nya tuh mereka mendapat Ini dalam kacamata konsumen Aware-nya mereka akan cari di mana ya Gitu Mereka sekarang perjalanan seperti apa Oh lihat di medsos Atau dapat info dari medsos Appeal Mereka membanding-bandingkan dari mana nih Kemudian dia bertanya ke komunitas Silahkan dituliskan customer action Dari Perjalanan produk jasa Ataupun barang yang kakak-kakak punya Termasuk yang training bisa Kemudian apa sih Desire yang mereka inginkan Ketika mereka mencari Ketika mereka mencari Mulai aware Desire-nya apa experience-nya ini Yang diharapkan experience-nya timbul Kira-kira dari customer ini apa ya Oh dia pengennya dikasih notifikasi berulang kali Appeal Berarti pengennya ada Perbandingan antara Produk-produk gitu Di situs kita ada perbandingan dengan produk misalnya Kemudian ask Dia itu inginnya ketika masuk ke website Websitenya update Misalnya seperti itu Ketika membeli dia datang ke store Orangnya produk knowledge-nya benar Bagus Bisa menawarkan solusi Bukan hanya sekedar menjual produk Misalnya seperti itu Advocate Advocate ini Apa sih yang diinginkan gitu ya Jika mereka mengadvocate Apa experience yang akan didapat oleh customer kita Nah Kemudian di bagian bawahnya Silahkan kakak-kakak tuliskan juga Bagaimana proses interaksinya secara online Dan secara offline Nah kalau bingung saya sampaikan ini Nah ini contohnya Customer action-nya Ini kan tahapan aware Nah pada saat saya Mau turun Starbucks nih Mau turun dari komuter Saya lihat iklan-iklan Ada kopi nih Kayaknya enak nih minum kopi Di sekitar sini ada kopi Kemudian dia mulai Appeal Ah pengen beli kopi Saya searching Ah pakai aplikasi itu Untuk mencari Starbucks terdekat Kemudian Baru mulai melakukan Act-nya pembelian Dia as Maaf asnya dia melakukan Bertanya melakukan aplikasi itu di order Ada nggak ini-ini dia order Kemudian Act dia membayar di store Dan ini juga sama Pick up order ini Masih act ya sebenarnya Nah ini mungkin Nah ini mungkin kakak-kakak bisa Menuliskan jernihnya customer kakak-kakak Mulai dari tahapan Awal tadi Aware-nya seperti apa Appeal-nya seperti apa Kemudian tadi Ask Dan act Lalu Advocate-nya seperti apa Sampai disini terkait dengan customer jernih Apakah ada pertanyaan Jadi memang sedetail itu harus kita tulis mengenai jernihnya customer Tadi terlihat di 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 dalam jernihnya customer Itu kan ada desire-nya apa Dan itulah yang harus dipenuhi oleh kita sebagai penyelenggara jasa Posisikan kita Di dalam Sepatunya customer Terima kasih